Hai kicauan burungnya cantik banget ya dan ini aku lagi lihat spider atau laba-laba lagi makan sebangsanya tawon kayak gitu deh lebah hai semuanya selamat datang di imafandam channel bersama aku lagi imafandam dengan tema berkebun yang mana hari ini aku akan lihatin ke kalian aku akan mengganti pot daripada pohon pepaya ini jadi pohon pepaya itu sangat sensitif enggak suka terganggu akarnya jadi aku akan sangat berhati-hati karena aku berharap ini bisa tumbuh dan memberikan aku buah karena pepaya di Inggris itu sangat mahal kemudian aku juga akan ganti pot pada bunga kuning ini aku enggak tahu apa nama bunga ini tapi ini seperti tanaman liar kayak gitu di aku bawa dari India dia bunganya kuning sangat bagus dan oke sebaiklah untuk tanaman pepaya nya aku akan pakai pot ini jadi dua ini dulu karena yang di dalam sini masih kecil-kecil banget jadi aku akan tunggu dia agak gedean baru aku akan ganti pot juga sementara untuk bunga kuning India ini aku akan taruh di pot yang ini dan oke mari kita mulai Bismillahirrohmanirrohim ya harus baca Bismillah karena hanya Allah yang bisa berkehendak semoga dengan izin Allah pepaya ini bisa tumbuh subur di Eropa karena aku tuh bukan suka buah pepaya mateng tetapi aku lebih suka pepaya hijau yang buat oseng-oseng ya sementara di sini itu sekecil lenganku gitu ya temen-temen berkaya timun gitu harganya lima pound lima pound itu sekitar 180.000 bukan ya separohnya ya sekitar separohnya lah sekitar 90.000-an kayak gitu aku kalau ini tumbuh terus lebat gitu aku pasti kaya raya ya maksudnya bisa jualan pepaya hijau sama temen-temen aku yang orang Asia ada temen aku orang Thailand dia demen banget dia semahal apapun dibeli kalau aku mah apa ya sayang gitu jadi kalau aku pengen pepaya hijau di oseng gitu ya aku pakai sukini lah karena sukini kan lebih murah ya sekarang satunya Bismillahirrohmanirrohim keadaan itu harus bersyukur ya bagi yang tinggal di Indonesia karena kalau pengen pepaya oseng-oseng daun pepaya itu tinggal itu tinggal metik atau minta sama tetangga kalaupun beli yang di tinggal yang di tinggal yang di tinggal yang tinggal di kota pun enggak semahal disini gitu itu sesuatu yang nikmat temen-temen zaman dulu waktu di rumah kalau nggak ada duit mau buat lauk ya tinggal minta pepaya sama tetangga terus kita bikin oseng-oseng pepaya makan pakai tempe goreng mantap ya kan Oke sekarang ini sudah sudah selesai dan aku mau lanjut dengan bunga kuning India Oke bismillah kalau ini kayaknya pasti hidup sih ini pohonnya kayak tanaman hias gitu agak tinggi setinggi aku gitu deh warna bunganya tuh suka banget aku jadi eh aku tuh favorit warna kalau untuk bunga tuh suka kuning ya jadi segala macam bunga yang kuning bunga matahari bunga marigo pokoknya warna kuning tuh lebih gimana ya lebih membuat kita itu merasa cerah gitu apalagi kita kalau tinggalnya di Eropa ya di Eropa itu ya Inggris di selatan sini sih ya karena kita di pulau jadi cuaca di kepulauan itu enggak tertebak kayak gitu kadang cuacanya bagus kadang cuacanya udah dingin walaupun musim panas bisa 11 derajat sementara di Eropa lainnya enggak di Perancis di Belanda aku kemarin pas video call sama mertua aku di Amsterdam tuh udah 30 derajat eh di sini tiga belas derajat kayak gitu terus lihat di Instagram teman-teman yang ada di Hai Perancis juga katanya 34 derajat kayak gitu bahkan keesokannya hampir 40 derajat gitu eh di sini Hai dapat 19 derajat itu pun cuman sebentar habis itu turun lagi ya gitulah teman-teman jadi aku tuh kayak depresi banget pengen cepet-cepet tinggal di negara tropis biar aku tuh bisa bercocok tanamnya sepanjang tahun kalau di daerah tropis itu kan tanam bunga sayur itu kan kapan saja cuma tinggal di di siram kalau umpamanya Hai enggak hujan tetapi untuk sinar dari matahari itu setiap hari ada matahari kalaupun musim hujan enggak parah kayak disini kan musim hujan gitu terus dinginnya parah kalau di daerah tropis hujan juga kita bisa main hujan hujan-hujanan ya kayak gitu Hai ini banyak banget soalnya aku iseng-iseng aja sih tanam ternyata dia tumbuh dan bagus banget itu daunnya ya kan aku enggak tahu ntar mau diapain ntar mau tanam di hutan deh di pinggir-pinggir itu hutan kayak gitu Hai dan ini tahan garing gitu soalnya di daerah India itu kan garing banget udah kayak di apa ya tempat yang yang gersang banget gitu apa itu namanya sahara Hai gede temen-temen aku lanjutin ini dulu ya hai 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 so Oke udah selesai aku tindahin pohon papayanya yang disini satu ini satu taruh disini bareng sama lemon-lemonan jeruk-jerukan kemudian itu yang bunga kuning India dan oke sekian dulu video hari ini Hai nah baiklah teman-teman terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe salam dari Inggris dan sampai jumpa selamat menikmati